mau bikin ekor untuk belakang ukur dulu yang potongan itunya yang di belakangnya ada berapa ya tuh ini sepanjang lipatan selebar kain ya dihabisin ya ininya tuh dihabisin nanti diopal dari sana nyambung ke paling pendek sisi, ketemu sisi dengan depan ya ini ini untuk lingkarannya kan 48 setengah dari 48 jatuhnya 24 nya dimana tinggal ini ukur ke 24 jatuhnya 16 16 16 gitu ya tuh jatuhnya jadi tinggal digunti lebihin 2 cm tuh panjang sisinya ini kebetulan 50 dari lutut nah ke bawah ya kan dipotongannya di pas lulusan lutut nah jadi ini panjang sisi ke dari lutut ke bawah ini untuk ekor ini sepanjang ini aja sepanjang habisin kain kainnya kan ada pinggiran ya nanti opal tuh opal dibantu sama penggaris lengkungan ini lihat lengkungan apa tanggul tapi di jangan ngikutin jadi kita ini aja untuk apa ciri kita aja yang yang ngopalkannya satu biasa aja dari sini ke sana 50 50 50 langsung opal ya itu itu gak luruh cuman itu untuk apa ciri nanti kan opal kesana set tuh opal tarik opal nyamung ke ke garis ini tah 50 sisinya ini sepanjang kalau ekor tuh sepanjang lipatan kain ya sisinya yang ngikutin sisi opalnya ekor tuh opal ke sisinya berapa kebetulan bunda 50 sisinya ya ini ini ekor ya ekor ekor pokoknya diopalin aja udah diajarin di bunda ada di pakai kertas ya ini panjang ekornya ini kan lekukan untuk lutut panjang ekor sisinya 50 nanti opal nyamung kebelakang tuh ya um kebelakang kebelakang